Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat resep sosis solo Cara buatnya sangat mudah dan hasilnya juga enak banget Ini recommended untuk dijadikan ide jualan Bisa juga untuk acara-acara besar Atau untuk cemilan sendiri di rumah Gimana cara buatnya? Nonton terus sampai selesai ya Siapkan air dalam panci secukupnya Lalu masukkan 1 ekor dada ayam Ini aku pakai ayam ukuran sedang Rubus hingga matang Setelah matang seperti ini Matikan kompor lalu dinginkan dulu Selanjutnya kita haluskan dulu Ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1,5 sendok teh ketumbar Dan 1,4 sendok teh jintan Tambahkan air secukupnya Kalau teman-teman ada yang menghaluskan pakai ulekan Gak perlu ditambahkan air ya Ini sudah halus Bumbunya ini kita tuang dulu ke dalam wajan Soalnya cupernya mau dipakai lagi Gak perlu dicuci ya Ini cupernya masih ada sisa-sisa bumbu Kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi Udah dipisahin dari tulangnya Biar gak capek-capek disuir-suir Ayamnya dingiling cincang kasar aja Biar cepet Nah ayamnya sudah tercincang Seperti disuir-suir Cepet kan kalau pakai cuper Selanjutnya kita panaskan Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Biarkan sampai airnya kering dulu Kita masukkan satu batang serai Yang sudah digeprek Jangan lupa disimpul Biar gak terhambur Kemudian tambahin Dua lembar daun salam Kurang lebih setengah sendok teh Lada bubuk Setengah sendok teh penyedap Boleh di skip Kalau tidak mau pakai Kalau gak bisa kira-kira Pakai sendok aja ya Satu sendok teh garam Dan satu sendok teh gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau sudah airnya berkurang gini Tambahin minyak secukupnya Untuk menumis Tumis bumbu sampai wangi Dan matang Nah ini bumbunya udah matang ya Terlihat agak kering Kemudian masukkan ayam cincang tadi Atau ayam suir Masukkan santan Dan satu gelas air Disini aku pakai air Karena pakainya santan bubuk Disini aku pakai santan bubuk Soalnya santan cairnya Kehabisan setok Kalau mau pakai santan cair juga gak apa-apa Atau mau pakai santan peras juga Lebih baik lagi Panaskan sambil terus diaduk Hingga ayam dan bumbu tercampur merata Dan sudah mulai terlihat mengering Kalau mau awet lebih lama Misalkan mau disimpan Panasinnya sampai Benar-benar kering ya Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Ini kayaknya masih agak kurang asin dan manis Aku tambahin dikit garam dan gulanya Nah setelah ditambahin Ini rasanya udah benar-benar pas Kalau udah kering seperti ini Ini udah matang Matikan kompornya Setelah isian Lanjut buat kulit Siapkan wadah Masukkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Atau kanji 1 sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan 1 butir telur Selanjutnya tambahkan air Tambahkan airnya sedikit demi sedikit Aduk sampai adonannya tercampur dan basah Kemudian tambahkan lagi airnya Lakukan terus sampai adonannya ini dirasa sudah cukup atau pas untuk jadi adonan kulit Tekstur adonannya jangan terlalu kental Jangan juga keenceran ya Ini kita saring dulu Untuk menghilangkan terigu yang masih bergerindil Sambil kita saring Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Ini sepertinya masih agak kental ya Kita tambahin lagi airnya sedikit aja Nah ini sudah pas Total air yang aku gunakan 1 gelas ditambah setengahnya Kurang lebih 300 ml Selanjutnya disini aku akan pakai 2 teflon Biar lebih cepat selesainya Nyalakan kompor pakai api kecil aja Seperti ini lalu panaskan teflon Ini aku pakai teflon Ukuran diameternya 18 cm Kalau teflonnya udah panas Tuang dengan adonan Lalu ratakan ke seluruh permukanya Lakukan hal yang sama Untuk teflon yang kedua Panaskan sampai bagian atasnya itu matang Tidak lengket lagi jika dipegang Nah ini sudah selesai Cepat banget kalau pakai 2 teflon Selanjutnya tahap pengisian Ambil 1 lembar kulit Lalu isi dengan 1 sendok makan Ayam suirnya Atau sesuai selera aja Banyaknya mau seberapa banyak Kemudian lipat Dan gulung seperti ini Untuk ukuran panjang pendek Sosis solonya Disesuaikan dengan selera Masing-masing aja ya Biasanya yang aku tahu Sosis solo itu lebih panjang Daripada risol ya Nah ini udah selesai semua Diisi dan digulung Jadinya 17 pieces Sebelum digoreng Kita buat balurannya dulu Campurkan 1 sendok makan terigu Dengan air Aduk-aduk hingga tercampur rata Teksturnya encer seperti ini Lalu tambahkan 1 butir telur Ukuran kecil Lalu kocok-kocok lagi Sampai semuanya Tercampur dengan rata Tambahkan sejumput garam Lalu kocok-kocok lagi Sampai tercampur dengan rata Kemudian celupkan sosis solo Kedalam kocokan telur Baluri semua permukaannya Lalu goreng Dalam minyak panas Jangan lupa nanti Sesekali dibalik Hingga matang Seperti ini Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Yang aku goreng Sampai matang Cuma sebagian aja Sebagiannya lagi Aku goreng setengah matang Lalu masukkan ke wadah plastik Yang ada tutupnya Untuk jadi stok dalam kulkas Jadi sewaktu-waktu mau dimakan Tinggal digoreng sebentar Nah ini dia Sosis solonya sudah jadi Ini yang setengah matang ya Kalau sudah dingin Tutup lalu simpan dalam kulkas Ini mau aku potong dulu Biar teman-teman bisa lihat Isinya setelah digoreng seperti apa Nah seperti ini Kita cobain dulu rasanya Bismillah Ini enak banget loh Aku sampai habis lima Setelah makan Enak banget buat sarapan Atau teman santai di sore hari Teman-teman juga coba buat ya di rumah Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah